Pemirsa di tengah pandemi COVID-19, puluhan warga kurang mampu yang belum tersentuh bantuan pemerintah yang ada di RW1 Jalan Baros Pasar, Kelurahan Baros, Kecematan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Pada Sabtu siang akhirnya mendapatkan bantuan sembako dari warga lainnya yang lebih mampu. Warga mengaku penyaluran bantuan sosial tunai dari Kemensos bagi warga Baros Pasar dinilai tidak tepat sasaran. Penyaluran bantuan sembako bagi puluhan warga di RW1 Jalan Baros Pasar tersebut merupakan bentuk kepedulian sesama yang dilakukan sejumlah warga yang lebih mampu di tengah pandemi COVID-19 yang tengah dihadapi masyarakat, terutama bagi warga yang kurang mampu. Seorang warga tokoh pemuda setempat mengaku sejumlah warga terdampak COVID-19 yang selayaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah, hingga saat ini belum juga mendapatkannya. Penyaluran bantuan pemerintah seperti bantuan sosial tunai sebesar 600 ribu rupiah dari Kemensos dinilai tidak tepat sasaran khususnya bagi warga yang ada di RW-nya. Untuk yang mendapatkan sembako ini, warga-warga RW1 Baros Pasar. Cuman saya memilih yang karena kemarin ada yang sebagian tidak salah sasaran gitu Pak. Salah sasaran dalam bidang yang 600 itu jatuhnya sama orang-orang yang tidak layak. Nah ini saya ada bantuan dari Bapak Haji Tatang, Bapak Haji Tatang dan Bapak Haji Walidi yang kami arahkan ke warga yang layak dapat. Bapak Wadi yang sedang mengajak-ajak saya kemana-mana, ke tempat-tempat, titik-titik, gimana kita tempat-tempat, saya harapkan bahwa ini bantuan ini tidak selalu besar, cuman yang penting adalah disini bagaimana jiwa sosial kita kita bina. Kita lebih dekat dengan wawancara dan jiwa sosial kita, dimana kan Indonesia sedang mengalami seperti ini, kita berbagi walaupun hanya sedikit, tapi kita ingin ada masyarakat yang bisa menikmati. Warga pun berharap dapat segera mendapatkan bantuan dari pemerintah, mengingat pandemi COVID-19 masih terus mewabah.